Intro Baik perguruan tinggi swasta maupun negeri memiliki tujuan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi mahasiswanya sehingga dapat menjadi bekal ilmu dan kompetensi yang dapat digunakan dalam penerapan dunia kerja Biaya pendidikan di kampus swasta memiliki banyak ragamnya antara yang mematau harga tinggi namun juga ada yang memberikan layanan pendidikan tinggi dengan biaya yang terjangkau Tak hanya itu, bagi mahasiswa yang tidak mampu pun PTS banyak yang menyediakan program beasiswa Nah, berikut merupakan 5 kampus swasta termurah di Indonesia yang memiliki kualitas baik Yaitu pertama, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta Dengan biaya rata-rata Rp12 juta per semester Terdapat 8 fakultas, yakni teknik ekonomi, bisnis, pertanian, agama Islam, pendidikan bahasa, serta hukum Selain itu, kampus ini juga memiliki fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Yaitu yang kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang Dengan biaya rata-rata sekitar Rp10 juta per semester Universitas Muhammadiyah, Malang memiliki 10 fakultas Dengan 35 program studi yang bisa dipilih sesuai keinginan 5 diantaranya yaitu kedokteran, ekonomi, dan bisnis Ilmu sosial, dan ilmu politik, pertanian, dan pertanakan, serta hukum Yang ketiga, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Yaitu dengan biaya rata-rata Rp5 juta 200 rupiah per semesternya Universitas 17 Agustus 1945 ini memiliki 7 fakultas Dengan program studi untuk jenjang serata satu Yaitu ilmu sosial dan ilmu politik Hukum, ekonomi dan bisnis Psikologi, teknik, dan ilmu budaya Yang keempat, yaitu sekolah tinggi ekonomi Mahardika Surabaya Yaitu dengan biaya rata-rata Rp900 ribu rupiah per semesternya Sekolah tinggi ekonomi Mahardika Surabaya ini memiliki 2 program studi Yaitu program studi akutansi dan program studi manajemen Dan yang terakhir adalah Universitas Pelita Bangsa Cikarang Pusat Yaitu dengan biaya rata-rata Rp400 ribu sampai Rp600 ribu per bulannya Universitas Pelita Bangsa Cikarang Pusat ini memiliki 4 fakultas Yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Pendidikan, dan Humaniora, Teknik, serta Agama Islam Nah, itulah berbagai macam kampus swasta di Indonesia dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau Semoga dapat membantu ya Sampai jumpa!